Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode sampling Namun dalam materi saat ini yang akan saya bahas adalah materi terkait sampling untuk khusus kasus metode pelitian yang menggunakan teknik survei Jadi sampling disini digunakan untuk survei karena saya kira pelitian sosial di fakultas ini lebih dominan menggunakan pelitian pendekatan survei Oke, dalam pelitian menggunakan survei lebih banyak menggunakan sampling dimana sampling ini tujuannya adalah untuk mempermudah Memudahkan dalam hal efisiensi, kemudian efisiensi anggaran karena keterbatasan anggaran Kemudian juga karena keterbatasan sumber daya manusia, kemudian keterbatasan waktu Sehingga metode survei ini bisa dilakukan dalam pelitian kondaktif Dimana dalam hal ini yang pertama adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu populasinya Dimana dalam definisi populasi secara umum yaitu Populasinya itu adalah sekumpulan karakteristik yang akan kita uji Jadi sekumpulan seluruh unit-unit yang kita uji Dimana unit-unit tersebut atau subjek atau orang-orang memiliki karakteristik tertentu Yang akan kita uji Dimana karakteristik tersebut Kalau kita menggunakan populasi secara umum Ya, definisi seperti tadi Misalkan case-nya itu sangat luas Dan case-nya dalam hal dalam bentuk kabupaten kota Atau dalam bentuk populasi yang besar Di dalam survei itu kan terkadang subjeknya atau respondenya itu sangat besar Maka kita perlu adanya batasan-batasan Sehingga definisi populasi disini kita akan bagi menjadi dua Dimana ada populasi sampling dan ada namanya populasi sasaran Jadi populasi sampling ini lingkupnya lebih luas Populasi sasaran itu adalah lebih sempit Dimana dalam populasi sasaran itu sekumpulan unit atau seluruh unit-unitnya itu Lebih spesifik memiliki karakteristik yang akan kita uji Ya, tapi pengujiannya itu karakteristiknya itu lebih sempit Nanti kita akan tunjukkan contohnya Oke, kemudian setelah kita mendefinisikan populasi Baik populasi sampling dan populasi sasarannya Baru kita melakukan teknik sampling Dimana yang akan saya bahas dalam mata kuliah ini Hanya beberapa saja yang akan saya bahas Metode samplingnya Dimana yang pertama adalah simple random sampling Dimana simple random sampling ini nanti Teknisnya nanti akan saya bahas lebih detail ya Di materi yang lain Cara perhitungannya Dimana yang pertama itu adalah menghitung sampel size-nya Nah, jadi sampel size-nya itu setelah kita menentukan metode sampling Maka yang pertama adalah menentukan sampel size-nya Jumlah sampelnya itu berapa Ketika sudah ditentukan Misalnya populasi sasarannya adalah misalnya ada sekitar 100 ribu orang Maka sampel size-nya itu berapa ukuran sampelnya Nah, misalnya populasi sampel size-nya itu misalkan dari 100 ribu orang akan terpilih 4 ribu orang misalnya begitu ya Misal saja Dari 4 ribu orang itu nanti akan kita pilih Siapa saja orang yang terpilih itu siapa saja begitu ya 4 ribu orang itu nanti kita Acak menggunakan Misalkan bisa menggunakan Excel Bisa menggunakan Minitab Kalau misalkan di Excel itu menggunakan fungsi Random Between Jadi kita sudah punya kerangka sampling-nya atau list daftar nama respondennya Nah, misalkan dari 100 ribu responden itu Nanti kita bisa pilih sebanyak Misalkan sampel size-nya setelah dihitung diperoleh 4 ribu responden misalnya begitu ya Jadi dari kerangka sampling itu kita ambil 4 ribu responden saja Nah, di siapa saja yang terpilih Nah, itu bisa menggunakan Excel ya Programnya bisa menggunakan Excel Bisa menggunakan fungsi Random Between Kalau di Minitab itu lebih mudah lagi ya Jadi ada namanya program Minitab Itu bisa digunakan untuk menentukan sampel mana yang terpilih dari 4 ribu orang tadi Selanjutnya, selain sampel random sampling Saya juga akan bahas terkait metode sampling sistematis Jadi sistematis juga itu Koidah pertama itu adalah menentukan sampel size-nya juga sama Setelah menentukan sampel size-nya baru kita menghitung Atau menentukan unit-unit atau responden mana yang akan terpilih Berdasarkan interval tertentu yang kita hitung nanti Kemudian ada namanya serata Nah, perbedaan sistematis, simple random sampling dan serata Nanti akan saya bahas lebih detail ya Nanti di masing-masing metode nanti saya akan bahas lebih detail Di mana serata ini juga tetap kita menghitung Sample size-nya ya Sample size-nya dari masing-masing sub Perbedaan antara random sampling, sistematis, dan serata itu Di serata ini ada subpopulasi Di mana subpopulasi ini nanti dicari sampel size-nya Jadi masing-masing subpopulasi itu akan mendapatkan proporsi atau sampel size dari masing-masing subpopulasi-nya Kemudian yang selanjutnya adalah cluster Cluster ini umumnya digunakan ketika misalkan kita mencari sampelnya itu Kalau misalkan surfer datanya adalah berbasis kewilayahan misalnya begitu ya Nah, itu akan lebih mudah menggunakan cluster Kemudian nanti multi-stake random sampling Nah, ini multi-stake random sampling ada tiga Ada tergantung dari kebutuhan kita Bisa satu stake, bisa dua stake, bisa sampai end stake ya Misalkan bisa sampai tiga, empat, lima, dan setelah tergantung dari kebutuhannya Nah, ini cocok kalau misalkan kasusnya itu dalam bentuk misalkan nasional misalkan Nah, nasional ini nanti misalkan stake pertamanya adalah provinsi Misalkan begitu Ternyata provinsi masih cukup besar sample size-nya Maka bisa 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 Di bawah provinsi yaitu kabupaten kota Ternyata kalau misalkan di kota tersebut masih besar lagi Di breakdown lagi Di tingkat kecamatan Di tingkat kecamatan berarti tiga stake ya Begitu Jadi, sampai dengan tergantung kebutuhan kita Bisa satu stake Bisa dua stake Bisa tiga stake Bisa empat stake Bisa lima stake Tergantung dari kebutuhan pelitian kita Nanti akan saya bahas lebih detail Multistereo-stereo sampling ini Jadi, pada umumnya nanti kita dalam Ketika kita menghitung Atau menentukan sampelnya Pertama itu adalah Secara umum adalah kita menentukan sampel size-nya Terlebih dahulu baru kita Menentukan unit-unit mana yang terpilih sebagai sampelnya Seperti itu Secara umum Jadi, di sini saya bahas sedikit saja ya Nanti akan saya bahas lebih detail nanti Jadi, secara umum itu Kalau misalnya datanya itu Kita ketahui ya Datanya itu kita asumsikan homogen Maka akan lebih tepat menggunakan Simpronum sampling Atau sistematis Tapi, kalau misalkan Data tersebut itu ternyata Karakteristik populasi sasarannya itu tidak homogen Nah, itu bisa menggunakan strata Jadi, dari masing-masing subpopulasi Barangkali ada subpopulasi yang dimana Masing-masing subpopulasi itu memiliki karakteristik masing-masing Sehingga kalau misalnya menggunakan simpronum sampling Khawatirnya kesimpulannya akan bias Sehingga ketika kasusnya itu Masing-masing subpopulasi itu memiliki karakteristik tersendiri Maka akan lebih tepat menggunakan strata Begitu Nah, kalau cluster Kalau misalkan kasusnya itu Atau case datanya itu Misalkan berbasis kewilaihan Nah, itu akan lebih tepat menggunakan cluster Begitu juga multi-stagram random sampling Multi-stagram random sampling itu Kalau misalkan lingkupnya sangat luas Misalkan terkait Di tingkat provinsi Misalkan begitu ya Nah, kalau misalkan tingkat populasi Sasarannya tingkat provinsi Wah, pasti banyak sekali Misalkan itu bisa sampai Misalkan sejutaan Misalkan 5 juta penduduk Misalkan begitu ya 5 juta resmunden Kan gak mungkin kita mensurvey 5 juta resmunden kan Begitu kan Sehingga kita Stake pertama Misalkan diperoleh hanya Misalkan di provinsi Jawa Tengah Ada 35 kota Mungkin kita hanya mengambil 1 kota saja Misalkan begitu Diperoleh 1 sample size Misalkan 1 Kabupaten kota Misalkan dipilih kota Semarang Misalkan gitu Nah, di kota Semarang itu Misalkan Masih banyak lagi Bisa di breakdown lagi Menjadi 2 stag Yaitu di tingkat eksamatan Dan seterusnya Jadi seperti itu Oke, selanjutnya adalah Terkait dengan Populasi ya Jadi Populasi disini ya Kita definisikan menjadi 2 Yang pertama adalah Kita harus mendifisikan dulu Populasi sampling Misalkan contohnya adalah Misalnya saya ingin Mensurvey Kualitas layanan Akademik di suatu perubahan tinggi Nah, misalnya Diketahui seluruh mahasiswa aktif Di Universitas X Ya, sebanyak 10.000 orang Jadi seluruh Mahasiswa baik semester 1 Sampai semester akhir ya Tingkat akhir misalnya Yang masih aktif Kategorinya masih aktif Itu dimasukkan sebagai Populasi sampling Misalnya ada 10.000 orang Nah Ternyata 10.000 orang ini Masih banyak Dan Ke 10.000 orang ini Karakteristiknya itu Apa namanya Ada Mahasiswa baru Misalnya Mahasiswa baru itu Belum banyak memperoleh Pelayanan Di perubahan tinggi X tersebut Jadi pelayanan Di semester 1 itu Semester awal ya Tahun-tahun awal itu Mereka belum banyak memperoleh Layanan-layanan Akademik Misalkan di Universitas X Sehingga Saya batasi Ada 2 Yaitu Step yang kedua Yaitu Definisi populasi sasaran Misalnya Saya batasi Misalnya seluruh Mahasiswa aktif Mulai semester 3 Di Universitas X Sebanyak 6.000 orang Dimana Seluruh mahasiswa aktif Mulai semester 3 ini Sebanyak 6.000 orang Jadi Tadi ya Kalau populasi sampling itu Adalah seluruh Mahasiswa aktif Di seluruh perubahan tinggi X Misalnya sebanyak 10.000 orang Nah Karena Kita ingin meneliti Kualitas layanan Yang Harapannya kan Pelitian kita itu kan Kesimpulannya itu kan Dapat wakili Seluruh populasi Ya Dan Sample yang kita pilih Atau Karakteristinya itu Betul-betul sesuai dengan Tujuan pelitian kita Yaitu misalnya tadi Ingin mengetahui Kualitas layanan Akademik di Perubahan tinggi X tersebut Nah Karena semester awal Atau tahun awal itu Mahasiswa belum banyak Memperoleh Pelayanan ya Misalnya Meskipun sudah Memperoleh Tapi Apa namanya Belum Sematang semester Pertengahan Sampai semester akhir Sehingga Saya batasi Misalkan Minimal Paling tidak Semester 3 Mulai semester 3 Karena harapannya Tahun kedua itu Semester Mulai semester 3 itu Mereka sudah Mengalami pengalaman Mendapatkan pengalaman Bagaimana Mendapatkan pelayanan Akademik di Perubahan tinggi X tersebut Jadi Apa namanya Kita batasi Sebanyak 6.000 orang Harapannya Bisa menjawab Pertanyaan Pelitian ya Dimana Apa Tujuan pelitian ya Dimana Tujuan pelitian itu Kita ingin Mengetahui Persepsi Mahasiswa Di perubahan tinggi X itu Atau universitas X itu Tersebut itu Bagaimana Persepsi mereka Terkait pelayanan Kualitas akademik Di perubahan tinggi X tersebut Seperti itu Ya Jadi Seperti itu Langkah pertama itu Kita definisikan Populasinya Baik populasi samplingnya Kemudian Populasi Sasarannya Ini penting ya Kalau misalkan Kita mau Menggunakan Pelitian survei Ini sangat Bisa sangat Menghemat Anggarannya Kalau misalkan Populasinya Secara umum Ya Hanya satu Definisi populasinya Seluruh Responden ya Yang memiliki Karakteristik tertentu Yang akan kita uji Misalkan Itu kita Yang kita pegang Definisi tersebut Ya Kita ambil Berarti sekitar 10.000 orang Mahasiswa ya Begitu ya Nah Kalau misalkan Kita Fokuskan Ke mahasiswa Semester 3 Ya karena Harapannya Kita Harapkan Mahasiswa Semester 3 Sudah mendapatkan Pengalaman Mendapatkan Pelayan akademik Ya Harapannya Hasil pelitiannya Itu representatif Begitu Dan bisa Menjawab Pertanyaan pelitian Atau Menuju Tujuan pelitian Yang kita Harapkan Begitu ya Dengan Dengan Mengetahui Persepsi Mahasiswa itu Nyatanya Seperti apa Jadi lebih Tepat Sasaran Targetnya Seperti itu Dalam Semperonum Sampling Langkah pertama Itu adalah Kita harus Menentukan jumlah Sample Size Atau Ukuran Sample Dimana Ukuran Sample Ini Rumusnya Adalah N Dimana N Ini N kecil N kecil Itu adalah Sample N besar Itu adalah Jumlah Populasi Jadi Kita harus Mencari N0 Dulu Dimana N0 Itu adalah T Quadrat 3 P Dibagi Dengan Alpha Quadrat Nah Disini Dalam Menghitung Ukuran Sample Kita N0 Ini Terdiri Dari Tingkat Kepercayaan Dan Tingkat Kesalahan Jadi Kita Mau Ketika Kita Menentukan Sample Size Kita Memperhitungkan Tingkat Tingkat Apa Kepercayaan Dan Tingkat Kesalahannya Di Dalam Tingkat Kepercayaan Ini Di Bagian Pembilang Di Dalam Pembilang Itu Ada P Dan Q Di Di mana P Q P Itu Adalah Probabilitas Unit Terpilih Semua unit Memiliki Peluang Sama Untuk Terbaik Terpilih Sebagai Sample Juga Memiliki Peluang Tidak Terpilih Sebagai Sample Di mana P Itu Adalah Probabilitas Unit Terpilih Sebagai Sample Sehingga Karena 50-50 Misalnya Seorang Mahasua A Mahasua A Itu Bisa Terpilih Sebagai Sample Dan A Juga Itu Memiliki Peluang Yang Sama Tidak Terpilih Sebagai Sample P Itu Peluang Mahasiswa Terpilih G Itu Peluang Mahasiswa Tersebut Tidak Terpilih Sehingga 50-50 Nilainya Adalah 50% Artinya P Dan K Nilainya Adalah 0,5 Dan G 0,5 Sedangkan T T Adalah Constanza Di Tabel Distribusi T Dimana Nilai T Sebesar 1,96 Dengan Tingkat Kesalahan 5% 5% Itu Seja nilai 0,05 Jadi Nilai N0 Ini Adalah Untuk Mengukur Tingkat Kesalahan Atau Tingkat Kepercayaan Terhadap Tingkat Kesalahan Jadi Dalam Memperhitungkan Sample Size Itu Kita Memegang Prinsip Bahwa Semua Unit Itu Memiliki Peluang Terpilih Sebagai Sample Dan Memiliki Peluang Tidak Terpilih Sebagai Sample Dimana Di Masing-masing Perhitungannya Itu Kita Memperhitungkan Tiket Kesalahannya Sebesar 5% Nah Baru Kalau N0 Sudah Diketahui Baru Kita Operasionalkan Di Rumus Sample Size Secara Umum Di Simple Random Sampling Nah Kalau Sudah Diketahui Jumlah Sample Baru Kita Menentukan Unit-unit Mana Yang kita Akan Jadikan Sample Untuk Bagaimana Cara Menghitung Simple Random Sampling Menentukan Sample Size Menentukan Nilai Sample Size Dan Menentukan Unit Yang terpilih Bisa Silahkan Bisa Melihat Video Atau Materi Terkait Dengan Simple Random Sampling Saya kira Itu Terima kasih Terima kasih